Update terbaru pertanggal 19 November di sekitar area jembatan ataupun Lembah Purwa Sari Cicuru terlihat pemadatan terus dikebut di area kampung si Jawa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Youtube Edward Widodo Hari ini Sabtu tanggal 19 November tahun 2022 Seperti biasa channel Youtube Edward Widodo kembali hadir untuk berbagi informasi seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Bocimi Seksi 2 Terlihat di depan sana keindahan dari Gunung Salak Alhamdulillah di hari Sabtu ini lumayan cerah walaupun sedikit berkabut Seperti inilah pemandangannya Dan seperti biasa hari ini channel Youtube Edward Widodo take off di sekitar Kampung Lewikris Desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi Tanpa berlama-lama kita akan persiapkan dulu drone-nya dan kemudian kita akan terbang menuju ke arah depan sana Tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip Oke dan sekarang drone sudah siap untuk terbang dengan footage ataupun pemandangan dari Gunung Salak Mantap sekali Oke tanpa berlama-lama kita langsung gas saja kita hiberkan drone-nya Terima kasih telah menonton oke dan sekarang drone sudah terbang ya dan terlihat di bawah kita banyak sekali perkabunan warga serta footage yang sangat indah yaitu pemandangan dari Gunung Salak ya nah mantap sekali sangat indah pemandangannya di sekitar Jalan Talbo Cimi Seksi 2 ini ya seperti biasa kita akan melewati sebuah perkampungan yaitu Kampung Lewinanggung Desa Ambar Jaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi dan terlihat di sebelah kiri itu adalah jembatan Utama Lewinanggung ataupun jembatan Kaki Seribu dan di depannya itu adalah jembatan Cilele ya lokasinya sama berada di Desa Ambar Jaya seperti inilah pemandangan yang disuguhkan di sekitar Jalan Talbo Cimi Seksi 2 dan di depan ataupun di bawah sudah mulai terlihat hamparan pesawahan sedangkan untuk yang di sebelah kanannya ini Kampung Lewinanggung yang berada di Desa Ambar Jaya ya jadi tadi saya take off di Kampung Lewikeris Desa Ciambar kemudian melewati Kampung Lewinanggung yang di bawah ini ya nah ini Kampung Lewinanggung jadi take off dari Desa Ciambar melewati Desa Ambar Jaya seperti inilah pemandangan yang disuguhkan kemarin saya sudah berbagi informasi di sekitar area lembah Purwasari Cicurug namun via darat ya banyak sekali yang berkomentar kenapa tidak menggunakan drone dikarenakan kondisi cuaca ya beberapa hari kebelakang namun Alhamdulillah di hari Sabtu ini cuaca kembali bersahabat jadi channel Youtube Edward Widodo bisa menerbangkan drone kembali untuk melihat progres Turbo Cimi Seksi 2 yang berada di sekitar lembah ataupun jembatan Purwasari Cicurug dan sekarang drone hampir sampai sudah terlihat di depan itu adalah area dari jembatan Purwasari Cicurug dan jembatan ini hampir selesai karena lempengan beton ataupun full slab sudah banyak yang terpasang ya kita doakan semoga progres Turbo Cimi Seksi 2 ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala serta para pekerja selalu diberikan kesehatan keselamatan dan juga kelancaran agar jalan Turbo Cimi Seksi 2 ini dapat segera digunakan ya oke seperti inilah update terbaru pertanggal 19 November di sekitar area jembatan ataupun lembah Purwasari Cicurug yang semakin mantap ya untuk pemasangan lempengan beton sudah semakin banyak yang terpasang oke seperti inilah kita maju ke depan sedikit ini arah ke depan sana menuju ke arah Bogor ya nah dan dari sini kita bisa lihat jembatan Cicurug yang berada di sebelah kanan di depan sana oke sekarang kita lihat dari samping saja ya ini jarak sudah di 2 km dan ini adalah yang di depan jembatan yang ke depan sana menuju ke Cicurug sedangkan yang ke sebelah kanan menuju ke wilayah desa Wangunjaya ya seperti inilah penampakan di sekitar area jembatan Purwasari Cicurug karena ini masih pagi ya terlihat para pekerja masih prepare ataupun persiapan ini saya take off sekitar jam 8 pagi nah jadi seperti inilah kondisi di sekitar area jembatan Purwasari Cicurug banyak sekali ya lempengan beton ataupun full slab yang sudah terpasang semakin mantap saja progresnya seperti inilah penampakan di sekitar area jembatan Purwasari Cicurug dari lokasi ini nanti kita akan menuju ke area pemadatan yang berada di kampung Cijawa ya desa Ciambar kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi dan terlihat disini ada satu kren jadi ada dua kren ya yang membantu di area jembatan Purwasari Cicurug ini terlihat beberapa kendaraan sudah mulai beraktifitas seperti inilah update pertanggal 19 November di sekitar area jembatan Purwasari Cicurug mantap ya progresnya memang di area jembatan Purwasari ini sangat terbilang cepat ya pembuatan jembatan dengan metode full slab ini oke tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke area kampung Cijawa dengan melewati dua jembatan yang berada di desa Ambar Jaya ya jembatan Cilele dan jembatan utama Lewinanggung sambil kita melihat pemandangan ya di sekitar area jembatan Cilele dan jembatan utama Lewinanggung nah ke depan sana ya jalur ini menuju ke arah Sukabumi maupun ke arah exit Pocimidua ya oke sambil menonton bagi sobat youtube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel youtube Edward Widodo alangkah baiknya dukung terus channel youtube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, komen, subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat youtube semua selalu mendapatkan berita dan informasi seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Bocimi Seksi 2 dari channel youtube Edward Widodo insyaallah channel youtube Edward Widodo akan setiap hari untuk berbagi informasi seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Bocimi Seksi 2 dari beberapa area yang belum tuntas ataupun belum tersambung tadi kita sudah melihat progres di sekitar area lembah ataupun jembatan Purwasari Cicuruk dan sekarang kita akan melihat perkembangan ataupun area pemadatan ya yang berada di sekitar kampung Cijawa desa Ciambar kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi ini cerah namun sedikit berkabut ya oke dan sekarang kita berada di atas jembatan Utama Lewinanggung yang berada di desa Ambar Jaya menuju ke area kampung Cijawa yang berada di depan sana ya sudah terlihat saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber di channel youtube Edward Widodo yang selalu mensupport ya channel youtube Edward Widodo sampai saat ini tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pengembang yaitu PT Waskita Karya Persero bersama tim yang telah bekerja ekstra ya untuk menuntaskan pembangunan jalan tol Bocimi Seksi 2 di sekitar kampung Cijawa kita ganti speed kita ganti speed dulu ya karena baterai sudah kuning takutnya tidak sampai nah mudah-mudahan sampai ini dia area dari kampung Cijawa ya terlihat pemadatan terus dikebut di area kampung Cijawa ini semakin mantap progres yang berada di sekitar kampung Cijawa oke seperti ini ya penampakan di sekitar area kampung Cijawa akhirnya drone bisa sampai ke area kampung Cijawa setelah melihat progres di sekitar Purwasari Cicurug dan seperti inilah penampakan badan jalan di area kampung Cijawa untuk badan jalan yang sebelah kiri terlihat sekarang untuk pemadatan sudah sampai ya ke area dekat JPO kampung Cijawa sedangkan untuk badan jalan yang sebelah kanan untuk penimbunan ataupun pemadatan batu sudah di berada di lokasi ini ya tepatnya di bawah jembatan kampung Cijawa dan arah ke depan sana arah menuju wilayah Sukabumi maupun Tol Bocimi Seksi 3 dan 4 jari dari beberapa lokasi yang belum tersambung diantaranya di lokasi kampung Cijawa ini oke seperti inilah kondisi yang berada di sekitar kampung Cijawa dari lokasi dari lokasi kampung Cijawa sekarang kita akan melihat pemandangan gunung salak yang hari ini Alhamdulillah cuaca cerah sehingga penampakan dari gunung salak sangat jelas dimulai dari area lembah ataupun jembatan kampung Manggis yang belum tersambung kemudian di area kampung Kebon Kaung ya di Senangerang hampir selesai karena sebagian badan jalan sudah mulai dilakukan pemadatan dengan penaburan batu agregat kemudian di area jembatan Purwasari yang saat ini ataupun tadi di awal video kita sudah melihat progres yang berada di sekitar jembatan Purwasari Alhamdulillah lempengan beton sudah banyak yang terpasang ya di area jembatan Purwasari Cicurug dan seperti inilah keindahan alam ataupun pemandangan di sepanjang Jalan Tol Bocimi Seksi 2 jika Sobat Youtube dari arah Jakarta nanti akan disugih dua pemandangan sebelah kanan adalah gunung salak yang sedang kita saksikan nanti untuk yang sebelah kirinya yaitu pemandangan dari Gunung Gede Pangrango mantap sekali ya pemandangan di sepanjang jalan Tol Bocimi Seksi 2 tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber di channel Youtube Edward Widodo yang selalu mendukung channel Youtube Edward Widodo sampai hari ini karena tanpa dukungan dari Sobat Youtube semua channel Youtube Edward Widodo mungkin tidak akan berkembang dan tidak akan semangat untuk meliput pembangunan Jalan Tol Bocimi Seksi 2 saya ucapkan terima kasih mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala mungkin saya cukupkan sampai disini dulu untuk berita dan informasi seputar perkembangan Tol Bocimi Seksi 2 per tanggal 19 November tahun 2022 mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan akhir kata wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih